Pemirsa tiga pegawai karyawan perusahaan pembiayaan di Sulawesi Selatan ditemukan terkapar bersimbah darah. Satu korban nyawa tak tertolong dan dua korban lainnya masih kritis di rumah sakit. Lantas siapakah pelaku dan motifnya? Ini dia. Tiga pegawai karyawan pembiayaan mikro PT Amarta Mikro Finance ditemukan terkapar bersimbah darah di rumah sekaligus kantor dengan tubuh penuh luka di kamar. Identitas ketiga korban ialah Ismail Daeng Bundu, Putra Ardiansyah, dan Aditya Nugraha yang diketahui bekerja sebagai karyawan penagi pinjaman. Salah seorang korban yakni Ismail warga asal Cineponto itu ditemukan sudah tak bernyawa. Sedangkan Putra dan Aditya sempat dilarikan ke rumah sakit Haji Pajonga Daeng Ngale ditakalar hingga kini kondisi keduanya masih kritis. Usai mendengar kabar kematian Ismail, seorang ibu diduga kerabat korban langsung histeris di lokasi. Menurut saksimata berinisial I bahwa peristiwa diperkirakan terjadi sekitar pukul 1 dingin hari lewat 45 menit waktu setempat. Manakala ketiga korban sedang tidur pulas di kamar tidur, seseorang tak dikenal terlihat masuk ke dalam rumah langsung melakukan penikaman mempapi buta terhadap ketiga korban. Sementara tim forensik Polda Sulawesi Selatan dikerakan untuk mengumpulkan apapun petunjuk serta barang bukti di lapangan. Dan kira-kira tanah-tanahnya ini ada berapa pelaki? Saat ini polisi sudah mengantongi ciri-ciri pelaku yang diketahui memakai baju hijau serta masker. Namun polisi enggan menjelaskan lebih detail lagi. Perkaranya hingga kini seorang terduka pelaku masih dalam pengejaran polisi. Demikian laporan Idrista Janang dari Goa, Sulawesi Selatan.